Kalaulah dia sudah makan haram dengan cara yang haram mendapatkan yang haram Lalu kemudian dia terpikir untuk beramal soleh Lalu apa yang tersisa untuk aku? Kenapa orang tak terpikir untuk berbuat baik? Karena banyak makan hal Kalau kau buat disini Islamic Center Mengalir sampai hari kiamat Menolak Begitulah adilnya Allah SWT Jabatan itu 5 tahun 10 tahun hanya menjadi azab Tapi saya tak berhenti Asal ada disitu Bupati, Kapolres, Dandim Kepala Dinas, Kepala Badan hajar terus Sampaikan terus Apa yang Ustadz harapkan? Mendapat amal jariah Itu aja Kepala Dinas, Kepala Dinas Kepala Dinas, Kepala Dinas Nah itu disusun secara sistematis Akidahnya Yang disebut dengan Akidah Ash'ariah Disusun oleh Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Keturunan dari sahabat Nabi Namanya Abu Musa Al-Ash'ari Maka banyaklah orang Kita pakai nama Ujung Ash'an Kendiri Nahudatul Ulama Hadratul Sheikh Muhammad Hashim Ash'an Mungkin setiap Antum punya kawan keluarga Yang ada nama Ash'an Imam Masjid Habibur Rahman apa Ibadur Rahman Duma Iman Habibur Rahman Ustaz Ash'an Qa'ala adalah berkata Qa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah Sesungguhnya Allah Layumli Namanya itu namanya Lam Tauqid Pendekanan makna Sesungguhnya Allah Pasti Layumli Layumli Artinya mengulur Diulur Rezkinya diulur banyak Umurnya diulur panjang Jabatannya diulur Langgang Siapa yang diulur itu Li Zalim Orang yang Zalim Hadis ini menjawab Pertanyaan Orang Kenapa orang yang tidak Solat Orang Zalim Orang Pezina Orang Pemabuk Orang Koruptor Umurnya panjang Ini adalah dia jawabannya Jadi kita itu Mengajib Menjawab Kerisauan Pikiran kita Oh ini Ternyata Inna Allah Layumli Luz Zalim Orang Zalim itu Diulur Allah Subhanahu Supaya apa Fa'idha Akhazahu Ketika Allah Mengazabnya Lam Yuflithu Tak dilepaskannya Lagi Jadi Islam itu Kan berarti Setelah kita Masuk Islam Setelah kita Solat Puasa Zakat Haji Jihad Lalu hidup kita Tenang Senang Kenyang Lenang Setelah itu Banyak orang Salah hijrah Dianggapnya Sebelum hijrah Susah Setelah hijrah Senang Salah Akhirnya Setelah hijrah Ternyata Susah juga Salah-salah Hanya Tuhan Salah Paham dia Ini orang Yang model begini Dia hijrah Tapi otaknya Tak dibawanya Ditinggalkannya Badannya Dia hijrah Pakaiannya Hijrah Bentuk Bentuk Wajahnya Hijrah Kasingnya Hijrah Jadi hijrah Itu yang paling penting Adalah hijrah Pemahaman Bahwa setelah Kita Islam Setelah kita Naji Setelah kita Tauat Ujian Akan datang Sibir Berganti Dan kita Punya Cara Pandang Yang berbeda Dulu kita Anggap Kalau orang Umurnya Panjang Badannya Sehat Jabatannya Tinggi Kekuasaan Nyelanggan Dia dapat Nikmat Belum Tentu Duktinya Dalam hadis ini Ada orang Yang diulur Umur kau Kau Kekasih Panjang Rezeki Kekasih Banyak Keluarga Anak Bini Harta Benda Hidup Mewah Dipuja Puji Orang Tapi Sesungguhnya Itu adalah Layum Liliz Zalim Maka Kalau ada Orang Zalim Orang Aniaya Orang Pemakan Harta Anak Yatim Kejam Pada Karyawan Tak ada Sifat Kasih Sayang Pada Tetangga Tapi Rumahnya Besar Hidupnya Mewah Jangan Heran Ini hadis Jawabannya Apa Tujuan Allah Ketika Allah Mengazaknya Maka Allah Tidak Akan Membiarkannya Langsung Tak Lepas Itulah Makan Kemudian Nabi S.A.W. Membacakan Ayat Kalau Allah Mengazak Suatu Negeri Maksudnya Bukan Negeri Itu Diazak Penduduk Negeri Itu Diazak Wahia Zalimatun Orang-orangnya Zalim Inna Aszahu Alimun Shadid Azab Allah Itu Amat Sangat Alim Menyakitkan Shadid Amat Sangat Kuat Mutafakun Alayh Hadis Ini Mutafakun Disepakati Alayh Atasnya Sepakat Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Memuat Hadis Ini Ada Ada Dalam Sahih Bukhari Ada Dalam Sahih Muslim Ada Orang Solat Puasa Sunat Rajin Ikut Pengajian Hidup Hidup Hidupnya Susah Sakit Sakit Ada Orang Tak Solat Tak Puasa Wajib Tak Berzikir Makan Haram Berzina Hidupnya Senang Orang Yang Belum Mengaji Melihat Ini Tuhan Tak Adil Tapi Setelah Dia Mengaji Apa Kata Dia Orang Yang Sakit Orang Yang Susah Ada Jawabannya Apa Jawabannya Allah Mengaji Dia Diberikan Kesusahan Kesakitan Kepayahan Hatta Yamshi Alal Ardi Makanat Se'alaihi Kati'ah Sampai Dia Berjalan Di atas Buka Bumi Tak Ada Dosanya Walaupun Sebesar Ujung Rambut Bersih Sebersih Sedangkan Orang Yang Zolim Aniyah Jahat Kasar Zolim Tak Pernah Buat Baik Kenapa Hidupnya Senang In Inilah Yang Dimaksud Dengan Pemahaman Hijrah Jangan Cuman Hijrah Nama Hijrah Organisasi Tapi Pemahamannya Tak Ikut Sehingga Orangnya Hijrah Pemahamannya Masih Pemahaman Jahiliya Cuman Ada Cuman Dua Islam Dengan Jahiliya Pakaian Islam Pakaian Jahiliya Pakaian Islam Pakaian Jahiliya Pemikiran Islam Dan Pemikiran Jahiliya Sekarang Banyak Orang Islam Tapi Pemikirannya Masih Pemikiran Jahiliya Menyalahkan Allah Maka Habis ini Menjadi Perenungan Bagi Orang Yang Zolim Coba Renungkan Diriku Aku Ini Zolim Zolim Kepada Diri Zolim Kepada Orang Lain Tapi Kok Badanku Sehat Tak Pernah Sakit Kok Ruzkiku Lancar Berarti Aku Sudah Kena Kita Kalau Ngaji Itu Macam Punya Meteran Penyakit Orang Kalau Sudah Punya Meteran Dipakaikannya Ke Orang Atau Ke Dia Ke Orang Dipakaikannya Ini Bahayanya Kita Kalau Sudah Ngaji Pakaikan Kediri Kita Jangan Jangan Aku Zolim Aku Zikir Biasa Aja Puasa Sunat Tak Pernah Mulut Kasar Menzolimi Orang Rezkiku Lancar Umur Panjang Orang Suka Sama Aku Berarti Aku Ini Kena Azab Inilah Yang Paling Mengerikan Namanya Azab Berbaju Nikmat Disangka Orang Nikmat Padahal Azab Ada Pula Orang Yang Disangka Orang Kena Azab Padahal Allah Sedang Membersihkan Dia Seru Bersih Bersih Kedatangan Islam Merubah Cara Pandang Sakit Sakit Adalah Laknak Begitulah Cara Pandang Orang Kalau Sakit Laknak Sakit Mininya Sakit Lakinya Sakit Ustaz Ketika Islam Datang Robah Cara Pandang Sakit Menghapus Dosa Sakit Orang Sudah Sampai Pada Satu Level Masuk Surga Syarat Masuk Surga Amal Sekilu Amal Dia Lapan Or Setengah Bagaimana Cara Menyempurnakannya Kasih Dia Sakit Karena Amal Yang Bisa Memenuhi Yang Kurang Adalah Amal Sabar Orang Yang Sabar Balasannya Amalnya Penuh Penuh Sekilu Karena Kalau Sabar Jadi Sekilu Masuk Surga Karena Sakitnya Itu Masuk Surga Bukan Karena Zikirnya Bukan Karena Salat Bukan Karena Kuasa Sunat Kurang Dengan Sakit Itu Dia Mendapatkan Ridho Allah Kata Penghuni Surga Kami Sudah Dapat Surga Semua Sudah Tapi Kami Belum Dapat Ridho Kata Allah Yang Dapat Ridho Cuma Satu Orang Yang Ridho Menerima Tardir Itulah Orang Menerima Ridho Berubah Cara Pandang Melihat Sakit Jabatan Yang Satu Begitu Dilantik Dapat Jabatan Alhamdulillah Yang Satu Lagi Mengatakan Innalillah Kok Beda Karena Yang Satu Menganggap Alhamdulillah Inilah Hasil Selangan Pajar Hasil Lelang Tanah Alhamdulillah Yang Satu Lagi Mengatakan Inilah Amanah Yang Aku Akan Dituntut Di Hadapan Allah Nanti Kan Kok Beda Beda Cara Pandang Hidup Ini Adalah Cara Pandang Luka Tengoknya Luka Diambil Sarang Laba-laba Kasih Minyak Lampu Sarang Laba-laba Itu kan Getah Jadi Kalau Ditempelkan Ke Luka Melengket Darah Pun Berhenti Tengok Luka Luka Ini Nanti Luka Ini Melebar Kena Virus Ada Pula Diabetes Sikit Diamputasi Muncul Rasa Takut Naik Asam Lampu Naik Gula Darah Jantung Tak Normal Naik Kolesterol Opnamin Lukanya Sama Sama Yang Membuat Kita Berubah Itu Apa Cara Pandang Itulah Pentingnya Hidupnya Cara Pandang Kaya Miskin Susah Senang Cara Pandang Hitam Putih Menurut Ibu Ibulah Orang Yang Paling Hitam Menurut Ibu Sampai Minum Jus Bengkua Sampai Kredit Skin Skincare Karena Menurut Dia Hitam Begitu Sampai Di Makkah Doa Samping Ka'bah Tengok Kanan Afrika Hitam Sampai Sampai Hitam Sampai Kulit Dia Waktu Indonesia Sampai Dengan Di Makkah Sampai Kenapa Berobat Perasaannya Cara Apa Orang 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 Punya Mobil Sport 5 Milyar Tak Bersyukur Pada Allah Kenapa Ditengoknya Foto Kawan Dia Update Status Naik Private Jack Kita Asal ada Makan Tenang Naik Angkor Ketiduran Sampai Pasar Pagi Lewat Gamp Rumah Cara Pandang Maka Kalau Hijrah Dalam Islam Robahlah Cara Pandang Itu Kuncinya Islam Merobah Cara Pandang Mati Selesai Tapi Begitu Islam Datang Kalau Kau Mati Ruh Kau Akan Diletakkan Di Dalam Kain Kapan Dari Cahaya Cahaya Ruh Ini Dibawa Oleh Makhluk Cahaya Bernama Malaikat Kepintu Langit Malaikat Malaikat Penjaga Pintu Langit Mengucapkan Selamat Datang Engkau Yang Selama Ini Kami Rindukan Karena Amal Kau Pagi Petang Kami Tengok Tapi Orang Yang Baru Datang Sekarang Kematian Sesuatu Yang Membahagiakan Cara Pandang Kalau Saya Mati Pak Ustaz Tinggal Anak Saya Tinggal Istri Saya Tinggal Kawan Saya Karena Cara Pandang Nengok Di Sini Coba Pindah Kesana Kalau Aku Mati Jumpa Ayahku Jumpa Emakku Jumpa Atukku Jumpa Kawanku Kenapa Mati Tidak Terlalu Menyedihkan Karena Cara Hidup Tetaplah Hidup Yang Sama Tapi Setelah Kita Berislam Kita Punya Cara Pandang Yang Berbeda Melihat Sesuatu Jelas 208 Wa'an Mu'ad Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu Anbu Kala Dia berkata Ba'adzani Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Mengutus Saya Pengutip Zakat Di Yaman Mu'ad Pergi Ke Yaman Kutip Zakat Amil Zakat Tugas Amil Zakat Tiga Pertama Mengutip Menghitung Membagi Itu Maka Jatah Dia Seper Lapan Amil Zakat Sekarang Duduk Sampai Membayar Bayar Amil Tuk Ketuk Pintu Berapa Mas Mu'ad 85 Gram 2,5% Berapa Hartamu 271 Miliar 20% Kenapa Beda Rikaz Barang Temuan Lampu Merah Superantas Kubang Makin Banyak Saja Pengemis Tidak Ada Jalan Lain Kalau Dijalankan Zakat Penduduk Pekan Baru 1,2 juta 200 200 1,2 juta Andai 100 Ribu Orang Saja 1,2 juta Itu Kalau Siang Kalau Malam Tinggal 1,2 juta Yang 200 Balik Ke Rimbo Panjang Balik Ke Siak Balik Ke Perawang Tinggal 1,2 juta Kalau Yang 1,2 juta Ini Yang Bayar Zakat Tak usah 50% 10% Saja 100 Ribu Saja Yang Bayar Zakat Sebulan 100 Ribu Kali 100 Ribu Orang Coba Berapa Coba Kali Berapa 100 Ribu Rupiah Yang Bayar Zakat Hanya 100 Ribu Orang Penduduk Kita Kan Sejuta Sudah Coba Tengok Nolnya 10 M 10 Miliar 10 Miliar Beli Truk Satu Angkut Semua Lampu Merah Bisa Tak Bisa Bisa Tau Usah Cerita APBD Kalau Cerita APBD Mengeluh Semua Tak Bisa Keren Pak APBD Kami Susah Postat APBD Dipotong Untuk IKN Investor Tak Masuk Tanya Bupati Semua Mengeluh Tau Usah Cerita APBD Pakai Zakat Bisa Kenapa Orang Tak Mau Berzakat Orang Tak Percaya Dianggapnya Zakat Itu Dipakai Untuk Pilkada Jika Orang Tak Percaya Tau Mereka Tau Mereka Mereka Bayar Zakat Fai Faiyaka Faiyaka Iyaka Hati 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 Wakara Ima Amwal Hati Jangan Sampai Makan Harta Orang Hati Hati Nanti Waktu Kau Mengambil Zakat Itu Hati Hati Harta Mereka Masalah Harta Ini Luar Biasa Hati Hati Dengan Harta Mereka Takutlah Engkau Pada Doa Orang Yang Teraniaya Fainahu Laisa Bainaha Wabain Allah Hijab Karena Antara Dia Dengan Allah Tidak Ada Hijab Tadi Waktu Solat Antara Kita Dengan Ibu Ada Hijab Ada Mana Hijab Sekarang Tak ada Lagi Hijab Antara Kita Dengan Ibu Tak Ada Hijab Antara Allah Dengan Orang Yang Teraniaya Tak Ada Hijab Saya Tak Yakin Dengan Hadis Ini Pak Ustadz Kata Ustadz Rakyat Yang Teraniaya Tak Ada Hijab Ya Tapi Kenapa Rakyat Makin Susah Penguasanya Makin Kaya Jabatannya Makin Lama Hidupnya Makin Senang Berarti Kau Belum Hijrah Berarti Kau Belum Ngaji Kalau Kau Udah Ngaji Udah Paham Oh Kalau Ada Jamaah Bilang Oh Alhamdulillah Tak Usah Dibacakannya Hadisnya Tak Usah Dijelaskannya Oh Katanya Rakyat Teraniaya Itu Doanya Makbul Antara Dia Dengan Allah Tak Ada Hijab Ya Kenapa Penguasa Yang Zalim Itu Rumahnya Makin Besar Tabungannya Makin Banyak Anaknya Sekolah Dibiayai Negara Juga Bininya Mau Suntik Kecantikan Dibiayai Negara Juga Pembantunya Bersin Bersin Biayai Negara Antem Ditanya Kau Dah Ngaji Sama Sat Somat Ya Setiap Subuh Rabu Kami Ngaji Kudengar Kudengar Kemarin Penjelasan Ittaqi Da'wat Al-Mazlum Fa Innahu Laysa Bainaha Wabainahum Wabainallahi Hijab Laysa Bainaha Wabainallahi Hijab Doa Mereka Tak Ada Hijab Kenapa Penguasa Penguasa Pejabat Pejabat Itu Makin Banyak Artanya Makin Sehat Badannya Apa Jawabnya Jawabnya Hadis Yang Tadi Itu Maka Disandingkan Itu Bukan Nikmat Itu Azab Rumah Besar Jabatan Lama Duit Banyak Itu Azab Kalau Di jamaah Dijelaskan Saya Mau Kena Azab Apa Tak Poning Kepala Menghadapi Jamaah Kalau Gitu Saya Kena Azab Itu Azab Azab Apa Arti Azab Azab Kali Kurasa Itu Azab Orang Medan Al Azab Al Man Itu Arti Kata Azab Al Azab Al Man Azab Artinya Tercegah Itu Arti Azab Loh Apa Hubungan Azab Dengan Tercegah Saya Ustad Maka Saya Ceramah Kalau Saya Ceramah Suara Saya Mesti Lantang Kalau Saya Minum Es Suara Saya Hilang Langsung Asal Minum Es Batuk Suara Saya Hilang Jadi Waktu Pergi Minum Es Tebak Ustad Ustad Henry Minum Es Tebak Pak Sarwanto Minum Es Tebak Saya Tak Bisa Minum Es Tebak Itu Namanya Al Man Tercegah Tak Bisa Itu Artinya Saya Sedang Kena Azab Sekarang Saya Tanya Azab Itu Ketika Ada Atau Ketika Tak Ada Ketika Ada Itulah Azab Kalau Barang Itu Tak Ada Bukan Azab Karena Memang Tak Ada Ketika Es Itu Ada Atau Ketika Tak Ada Dia Azab Ketika Ada Dan Kita Tak Bisa Menikmati Itulah Azab Faham Harta Ada Jabatan Ada Mobil Ada Kuasa Ada Tapi Tak Bisa Sebagai Amal Jariah Itulah Azab Faham Azab Azab Jadi Kalau Paham Kita Tentang Ajaran Islam Ini Hanat Alehi Dunia Ringan Dunia Jadi Tolong Kalau Ngaji Itu Yang Dicari Itu Paham Memahami Hadis Ayat Supaya Ringan Kita Melihat Dunia Ustadz Paham Saya Berusaha Untuk Paham Makanya Doanya Tadi Sebelum Ngaji Allahumma Faqihna Fiddin Pahamkan Kami Agama Kalau Sudah Paham Kita Agama Ini Ringan Kita Melihat Dunia Si Anu Dilantik Jadi Anu Apa Pula Susah Hati Kita Dia Sedang Kena Azab Dia Sedang Kena Azab Kenapa Pula Kita Susah Hati Dengan Orang Kena Azab Justru Kita Doakan Mudah Mudah Dia Aman Selamat Dia Dari Azab Allah Subhanahu Ta'ala Bayangkan Ada Orang Lima Tahun Punya Jabatan Sepuluh Tahun Punya Jabatan Tidak Pernah Buat Satu Amal Pun Yang Bisa Jadi Amal Jaria Lama 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 Saya Memikir Padahal Tanda Tangan Itu Bisa Dipakai Untuk Bangun Rumah Quran Setiap Kelurahan Bukan Kecamatan Bisa Kumpulkannya Semua Lurah 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 Kau Lurah Buat Rumah Quran Buat Rumah Quran Buat Rumah Quran Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Buat Rumah Quran Bisa Bisa Selama Lima Tahun Rumah Quran Tak Ada Islamic Center Tak Ada Pengiriman Mahasiswa Ke Mesir Tak Ada Pembelian Asrama Di Cairo Tak Ada Apapun Tak Ada Itulah Azab Pernah Punya Jabatan Tapi Tak Mengalir Sebagai Ini Direkam Tak Hidup Kamera Kameranya Hidup Kan Cuman Tak Bisa Streaming Artinya Tetap Bisa Di Upload Walaupun Tak Bisa Streaming Tidak Live Tetap Bisa Di Upload Kalian Share Sebanyak Biar Ditonton Orang Kasih Nanti Yang Menang Pelkada Itu Contoh Biar Tahu Dia Apa Yang Mau Dia Buat Lima Tahun Ceramah Saya Saya Sampaikan Bapak Ini Jalan-Jalan Lintas Orang Jambi Mau Keriau Lewat Sini Orang Aceh Mau Ke Jakarta Lewat Sini Bangun Islamic Center Disini Maka Mengalir Pahalanya Sampai Hari Kiamat Pakai Jabatan Selesai Tausia Kumpul Kumpul Kanya Kemenak Kemenak Bilangnya Kemenak Kalau Didengarkan Cakap Usat Somad Kita Bangun Sini Masjid Siapa Yang Mau Sholat Sini Siapa Kebun Karet Sampai 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 Kemenak Kemarin Selesai Usat Tausia Kumpul Kanya Kami Semua Kata Dia Kok Kita Bangun Masjid Siapa Sholat Disini Betul Betul Kena Asap Bupati Klan Asap 5 tahun 10 tahun Jabatan Padahal Kok Dibuat Disitu Islamic Center Sampai Hari Kiamat Bis Bis Akan Berhenti Jual Itu Lapak Lapak Itu Sewakan Ke Jamaah Jamaah Akan Buka Tempat Jualan Ekonomi Bangkit Duit Sewanya Masuk Ke Masjid Lama Saya Pikir Kenapa Tak Terpikir Otaknya Untuk Beramal Soleh Kenapa Tak Terpikir Kepalanya Untuk Beramal Soleh Lama Saya Merenung Oh Asal Sudah Bisa Kita Bilang Oh Kalaulah Dia Sudah Makan Haram Dengan Cara Yang Haram Mendapatkan Yang Haram Lalu Kemudian Dia Terpikir Untuk Beramal Soleh Lalu Apa Yang Tersisa Untuk Aku Kenapa Orang Tak Terpikir Untuk Berbuat Baik Karena Banyak Makan Hal Tak 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 Ada Ide Sama Sekali Untuk Buat Baik Ya Salah Ustadz Sendiri Kenapa Ustadz Tak Sampaikan Aku Sampaikan Di depan Bijik Matanya Kalau Kau Buat Disini Islamic Center Mengalir Sampai Hari Kiamat Menolak Begitulah Adilnya Allah Subhanallah Jabatan Itu Lima Tahun Sepuluh Tahun Hanya Menjadi Menjadi Azab Paham Tapi Saya tak Berhenti Asal ada Disitu Bupati Kapolres Dandim Kepala Dinas Kepala Badan Hajar Terus Sampaikan Terus Apa yang Ustadz Harapkan Mendapat Amal Jariah Itu Aja Dirikan Rumah Quran Dirikan Islamic Center Kirim Anak-anak Ke Mesir Kirim Ke Tarim Humpung Kalian Masih Ada Jabatan Dibuatnya Alhamdulillah Tak dibuatnya Aku Aku Sampaikan Sudah Lepas Kepada Allah Subhanallah Dua Pesan Nabi Kepada Mu'as bin Jabal Pertama Iyaka Wakara Ima Amwalihim Jangan Makan Duit Orang Yang Kedua Hati-hati Doa Orang Ter Anak Kita Pun Juga Dua Jati Duit Yang Kedua Hati-hati Doa Orang Teranian Saya Tak Ada Ngurus Duit Orang Pak Ustadz Kita Pasti Kena Doan Saya Tak Ada Ngurus Duit Orang Pak Ustadz Kau Memang Tak Ada Ngurus Duit Orang Tapi Berapa Anak Gadis Orang Kau Kau Kecewakan Tapi Saya Tidak Ada Apa Apa Kau Mungkin Tidak Apa Apa Tapi Dia Sudah Kena Karena Kau PHP Jangan Di PHP Kalau Padi Katakan Padi Jangan Sampai Tetampi Tampi Kalau Jadi Katakan Jadi Supaya Jangan Tenanti Jangan Sampai Cinta Kelapa Orang Cinta Awak Tak Apa Yang Di PHP Orang Jadi Yang Dua Ini Pasti Orang Kena Salah Satunya Ada Yang Kena Dua Duanya Masalah Harta Kena Masalah Zolim Doa Pun Kena Tapi Ada Orang Kena Salah Satunya Jadi Ini Masalah Harta Dengan Masalah Doa Harta Materi Doa Non Materi Mungkin Kita Tidak Ambil Harta Orang Tapi Perasaan Orang Bagaimana Kita Mau Menjaga Perasaan Orang Pak Ustadz Kan Gak Mungkin Semua Orang Bisa Saya Jaga Perasaannya Pak Ustadz Saya Ini Paling Ganteng Di Kelas Kan Gak Semua Orang Hatinya Jangan Berikan Harapan Jangan Kasih Harapan Perempuan Perempuan Pun Gitu Itu Maka Dilarang Perempuan Senyum Sama Laki Laki Tak Mahram Kenapa Karena Kalau Kau Senyum Itu Udah Harapan Ini Yang Nonton Ini Kan Bukan Cuma Laki Laki Perempuan Senyum Kau Di Kelas Itu Itu Udah Harapan Sama Dia Tengok Senyum Jangan Tengok Mata Orang Karena Senyum Itu Sudah Harapan Teraniaya Dia Didoakannya Kau Tak Laku Laku Berapa Banyak Orang Cantik Tak Berlaki Pakukannya Kau Rambai Mati Rambai Ini Baru Kau Berlaki Katanya Tak Mati Mati Rambai Itu Jadi Iya Kok Pokok Rambai Kok Pokok Beringin 300 Tahun Jangan Kasih Orang Harapan Bang Antara Aku Nanti Ke Fakultas Sore Itu Harapan Karena Kalian Mahasiswa Masa Hidup Kalian Masih Panjang Walaupun Tidak Semua Mahasiswa Umurnya Panjang Banyak Mahasiswa Ini Berpikir Kita Buat Buat Dosa Dulu Masih Lama Ini Banyak Mahasiswa Mati Di Sungai Kita Walaupun Muda Jangan Pernah Berpikir Bahwa Kita Hidup Masih Lama Banyak Malikal Maut Datang Tak Menunggu Orang Tua Hadis Terakhir Hadis Ketiga 209 Wa An Abi Humaid Nama Dia Abdul Rahman Bin Sa'id Assa'idi Dia berkata Istamalan Nabi Rajulan Minal Azdi Nabi Mengangkat Rajulan Seorang Laki-laki Minal Azdi Dari Suku Azdi Sebagai Amil Zakat Yukul Yukul Lahu Ibn Lut Nama Dia Ibn Lut Alas Sadaqah Dia Mengurus Zakat Mengutip Mengitung Membagi Mengutip Mengitung Membagi Falamma Qadima Ketika Dia Balik Dari Mengutip Zakat Apa Kata Dia Hada Lakum Ini Zakat Untuk Kamu Wahada Uhdiya Ilaya Ini Hadiah Untuk Saya Ini Zakat Kurma Untuk Kamu Ini Kurma Dikasih Orang Untuk Saya Fakama Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Berdiri Halal Mimbar Nabi Langsung Naik Keatas Mimbar Alhamdulillah Nabi Mengucapkan Alhamdulillah Itulah Mengapanya Setiap khutbah Setiap Setiap Kata Sambutan Mesti Diawali Dengan Alhamdulillah Memuji Allah Apa Kata Nabi Itulah Mengapa Sunnah Menyebut Dalam Ceramah Amma Ba'du Amma Artinya Ada pun Ba'du Setelah Itu Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa Ala Aliyah Sohbi Wa Mantabi Awam Wa Amma Ba'du Amma Ba'du Artinya Ada pun Setelah Itu Setelah Ini Ada Jamaah Malaysia Bertanya 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 Apa Apa Arti Amma Ba'du Amma Ba'du Artinya Ada pun Setelah Itu Rupanya Setiap Siapapun Yang ceramah Itu Ditanya Apa Arti Amma Ba'du Jadi Semua Jamaah Itu Manggil Dia Jamaah Amma Ba'du Saya Pun Diantara Jamaah Malaysia Dia Yang Paling Saya Ingat Yang Lain Lupa Asal Jumpa Bapak Oh Jamaah Amma Ba'du Amma Ba'du Fa'ini Kata Nabi Astamilu Rajula Minkum Saya Mengangkat Salah Seorang Dari Kamu Ada Amal Bekerja Sebagai Amil Zakat Mimma Wala Anni Allahu Untuk Mengutip Zakat Yang Diwajibkan Allah Subhanahu Wata'ala Saya Ati Lalu Dia Datang Hatha Lakum Ini Untuk Kamu Wah Hatha Hadiyyatun Dan Ini Hadiyah Uhdiyat Ilayah Dikasih Orang Ke Saya Afala Jalasa Fi Bayti Abih Kalau Dia Duduk Di Rumah Bapaknya Aum Ummih Duduk Dia Di rumah Maknya Hatta Ta'tiyahu Hadiyatuhu Inkanan Sadiqan Apakah Mungkin Datang Orang Membawa Hadiah Untuk Dia Kalau Duduk Dia Di rumah Ayahnya Duduk Dia Di rumah Maknya Apa Datang Orang Ngasih Hadiah Ke Dia Tidak Kenapa Orang Ngasih Hadiah Ke Dia Karena Dia Petugas Zakat Kenapa Nabi Tak Langsung Menegurnya Ke Depan Karena Kalau Yang Ditegur Cuman Satu Pelajarannya Kepada Satu Tapi Kalau Ditegur Semua Maka Semua Dapat Kalau Menegur Orang Satu Itu Marahnya Masih Satu Tapi Kalau Ditegur Secara Umum Amat Sangat Marah Tapi Tidak Ada Sebut Naba Nabi Tidak Ada Nyebut Naba Tidak Tidak Awal Disebut Naba Periwayat Hadis Menyebut Nama Nabi Tidak Ada Nyebut Nama Baca Absen Mahasiswa Pulan 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 Mana Si Pulan Sakit Dia Pak Ustadz Oh Sakit Begitu Saya pulang Keluar Dari Pintu Uin Lewat Rumah Makan Nampak Cewek Megang Pegang Depan Lampu Merah Subrantas Simpang Kubang Saya Video Dari Belakang Pas Pas kumpul Mahasiswa Saya Beritahu Ada Mahasiswa Izin 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 Saya Banyak Allah Tunjukkan Pas Saya pulang Nampak Saya Perempuan Memegang Pinggangnya Pas Di Depan Mata Saya Di Lampu Merah Mana Yang Lebih Keras Ke Jantung Saya Sebutkan Di Depan Itu Atau Berdua Kalau Berdua Begini Jelas Sudah Terbuka Tapi Depan Umum Apa Tak Begini Ini Kalau Sampai Ditunjuk Ustaz Ini Itulah Bunyi Hadis Tahan Tepun Menegur Orang Teguran Dua Teguran Secara Personal Kasih Tahu Tapi Teguran Untuk Yang Lain Supaya Tahu Supaya Yang Lain Itu Jangan Membohongi Saya Tunjukkan Allah Sebenarnya Ingat Saya Muka Orang Yang Bias Sekarang Entah Nikah Dia Sama Itu Tidak Allah Tapi Kok Jumpa Mana Tau Terjumpa Saya Tanya Juga Ini Yang Kau Bonceng Dulu Mana Tau Jumpa Pas Tau Jumpa Pas Undangan Nikah Orang Ini Yang Di Lampu Merah Dulu Kalau Duduk Dia Di Rumah Bapak Duduk Dia Di Rumah Mak Napa Datang Orang Ngasih Hadiah Sama Dia Kata Wallahi Dimi Allah Jangan Ambil Bighayri Hakkihi Kecuali Dengan Haknya Dia Hanya Boleh Mengambil Dari Jatah Amil 8 Super 8 Kalau Dia Curang Mengambil Kambing Zakat Mengambil Kurma Zakat Yahmil Yaum Al-Qiyamah Dia Akan Memikul Kecurangannya Nanti Hari Kiamat Itulah Makna Ayat Siapa Yang Curang Dia Akan Membawa Kecurangannya Pada Hari Aku Tidak Mengenal Ada Orang Diantara Kamu Nanti Lakiyah Menjumpai Allah Lakiyah Menjumpai Dengan Allah Yahmilu Ba'iran Memikul Unta Yang Berbunyi Rugak Rugak Suara Unta Kalau Kambing Mengembek Kalau Lembu Mengemuh Kalau Harimau Mengaum Kalau Unta Rugak 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 Suara Unta Aub Bakaratun Atau Lembu Laha Khuar Khuar Suara Lembu Mengemuh Aushatun Atau Kambing Tayar Tayar Mengembek 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 Summa Rafaya Putih Putih Ketia Karena Lengan Baju Nabi Tak Bekancing Lengan Baju Nabi Itu Ujungnya Besar Kalau Diangkat Begini Ini lengan Bekancing Ini lengan Zaman Sekarang Untuk Mencari Jubah Nabi Tulis Nampak Jubah Itu Besar Kalau Dia angkat Tangan Begini Nampak Putih Jadi Nabi Muhammad Sangat Putih Saking Putihnya Nampak Putih Ketia Bayadu Ibotai Waktu Nabi Mengangkat Tangan Itu Apa Kata Nabi Tiga Kali Allahumma Hal Ballartu Allahumma Hal Ballartu Allahumma Hal Ballartu Apakah Sudah Kusampaikan Apakah Sudah Kusampaikan Apakah Sudah Kusampaikan Antum Jawab Syahidna Allahumma Hal Ballartu Syahidna Apakah Sudah Kusampaikan Kami Sudah Menyaksikan Kenapa Begitu Karena Nanti Di akhirat Ditanya Abdul Somad Sudah Kau Sampaikan Semua Jamaah Syahidna Kalau Nanti Ada Ustad Guru Habib Saya Ijazahkan Amalan Ini Jawabnya Qabilna Qabilna Kami Terima Mutafakun Alai Hadis Ini Mutafakun Disepakati Alai Atasnya Maksudnya Ada dalam Sahih Bukhari Ada dalam Sahih Muslim Selamat 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 Selamat